. Gijion Red Sparks sukses mengalahkan gimceon High Pass 3, 1, 25, 23, 20, 25, 25-20-25-23, dalam pertandingan kedua putaran keempat Liga Voli Korea atau Velik 2023-2024 yang digelar di gimnasium. Indor Gimcheon, Senin 1 Januari. Penampilan gemilang duet Megawati Hangestri Pertiwi dan Gia kembali memakan korban. Dalam pertandingan ini Megawati kembali jadi andalan Red Sparks dengan menjadi starter. Rekan duet Mega, Giovanna Milana atau Gia yang sebelumnya absen, kini kembali memperkuat Red Sparks. Meskipun, Gia dan Libro Red Sparks nohran tampak mengenakan masker sambil bertanding, pada set pertama Red Sparks sempat tertinggal 3 poin di awal-awal permainan. Namun, Megawati CS berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan skor menjadi 8-8. Bahkan, Megawati dan kawan-kawan berhasil berbalik umbul 10-8. Red Sparks kemudian berhasil memperlebar keunggulan menjadi 13-10. Kemudian Haipas mampu menyamakan skor menjadi 20-20. Namun, Red Sparks berhasil kembali memperlebar keunggulan menjadi 23-20. Red Sparks sukses menutup set pertama dengan kemenangan 25-23. Di awal set kedua Red Sparks mampu memimpin 7-4. Saat proses mendapatkan poin 8-5, Gia melakukan aksi gemilang saat bertahan. Gia menjatuhkan atau menerbangkan diri untuk berusaha menggapai smash lawan. Gia pun berhasil menjangkau bola tersebut untuk memberikan asist kepada rekannya yang melakukan smash balasan. Sayangnya, situasi sempat berbalik. Red Sparks tertinggal 8-10. Tetapi, Megawati CS kembali berhasil mengejar dan menyamakan skor 15-15. Red Sparks pun sukses berbalik memimpin 16-15 dan memperlebar keunggulan menjadi 18-15. Namun, Haipas berhasil kembali berbalik umbul 20-18 dan memperlebar keunggulan menjadi 22-18. Haipas pun berhasil memenangkan set kedua dengan skor 25-20 atas Red Sparks. Pada set ketiga permainan makin seru kedua tim saling berbalik memimpin. Red Sparks sempat tertinggal 2 angka lebih dulu, lalu menyalip Haipas juga dengan keunggulan 2 angka 13-11. Kemudian Red Sparks berhasil memperlebar keunggulan menjadi 21-17. Red Sparks pun sukses menutup set ketiga dengan kemenangan 25-20. Pada set keempat Red Sparks berhasil memimpin sejak awal permainan. Red Sparks pun sukses menutup game keempat dengan kemenangan 25-23. Red Sparks pun memastikan kemenangan 3-1 atas Haipas. Kemenangan ini membuat Red Sparks memutus rapor buruk 4 kekalahan beruntun di laga sebelumnya. Red Sparks ayat demek kemenangan 371 jantung kemenangan 7 hari. Red Sparks toy 20-45 yang dibbatuhan 9 hari. Red Sparks weekends. Red Sparksuh man amal selama beberapa連 ayatda nieuwsanyak. Red Sparks berWE если disent еще tidak ada selama 4-4 dalam wk restaurants. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tim bola voli Incheon heungkuk live pink speeder selagi-lagi harus menerima kekalahan pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 heungkuk live pink speeder skanda saat menjamu Suwon Hyundai N.C. Hillstater di Samson World Gymnasium, Incheon Korea Selatan, Minggu 31 Desember 2023 setelah kemenangan back-to-back atas Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, pink speeder skala secara mengejutkan dari sang juara bertahan kekalahan pink speeder sekali ini mengejutkan karena terjadi dalam 3 set tak berbalas dengan skor 3-0, 20-25 20-25 19-25 ini menghadirkan catatan minor pertama kalinya bagi tim yang diperkuat legenda bola voli Korea, Kim Yeon Kong untuk pertama kalinya di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, mereka gagal meraih kemenangan satu set pun dalam sebuah pertandingan pink speeders, yang mengusung misi balas dendam atas kekalahan 1-3 dari Hyundai N.C. pada putaran ketiga membuka keunggulan pada set pembuka dengan skor 5-3 Kim Yeon Kong dan jawara voli negeri Ginseng lainnya yakni Kim Suji memimpin rekan-rekannya dengan tampil solid namun, keunggulan mereka tak bertahan lama usai Hyundai N.C. justru mampu membalikan keadaan pada teknikal timeout pertama, dengan skor 8-6 pemain inti Hyundai N.C. yakni Wipawe Esrit Hong, Jeng Jeon, Laetitia Momabasoko, dan dua midle blocker kenamaan, Yang Hyojin dan Lida Hyon, menjadi mimpi buruk tuan rumah pink speeders malah makin terbenam hingga pertengahan laga karena sempat ketinggalan sampai 9 angka pada skor 13-22 jelang akhir laga, keunggulan jauh sempat membuat Hyundai N.C. Hillstarter terlena pink speeders mampu memangkas ketertinggalan menjadi tersisa 4 angka pada skor set point 20-24 tetapi poin kemenangan tim tamu justru didapat berkat kesalahan servis dari setter pink speeders Kim Dasol memasuki set kedua, pertandingan sebenarnya berlangsung alot pada poin-poin awal kedua timbahkan berbagi angka sama pada 8-8 namun lagi-lagi, Hyundai N.C. Hillstarter yang duluan mengambil alih keunggulan pada akhir laga pada skor 22-19 langkah pink speeders akhirnya makin berat usai mereka kalah lagi dengan skor 20-25 pada set kedua pada set ketiga pink speeders langsung kembali tampil agresif demi menyelamatkan wajah mereka di kandang sendiri alhasil mereka berhasil membuka keunggulan cukup nyaman hingga teknikal timeout pertama dengan selisih 5 poin pada skor 8-3 namun lagi-lagi upaya pink speeders untuk memetik kemenangan satu set tidak bertahan lama Hyundai N.C. Hillstarter menyamakan skor lagi pada 11-11 usai spike dari outside hitter tim Nas Thailand Wipawe Sridhong menghasilkan tach out pink speeders masih melawan hingga teknikal timeout kedua walau mereka harus tertinggal tipis satu angka pada 17-18 namun, pink speeders malah goyah pada fase-fase kritis dengan mulai banyak kehilangan poin mereka akhirnya terus tertinggal dan kalah 19-25 kekalahan ini menjadi kekalahan kedua pink speeders secara beruntun dari Hyundai N.C. Hillstarter di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 ironisnya kekalahan sebelumnya juga diterima pink speeders saat tampil di kandang sendiri pada 20 Desember lalu dari kedua kekalahan pevoli putri Indonesia pevoli putri Indonesia megawati hangis tripertiwi mencatatkan poin terendah dalam satu pertandingan di velik atau Liga Voli Putri Korea Selatan 2023 hingga 2024 saat Red Sparks dihajar pink speeders Kamis 28 Desember 2023. Dalam pertandingan di Cungmu Gimnasium itu, Megawati Hangestri cuma mencatatkan 11 poin dan gagal menghindarkan Red Sparks dari kekalahan 0, 3, 23, 25, 22, 26, 17, 25. Sebelum pertandingan ini, Megawati hampir selalu menjadi andalan Red Sparks dalam mencatatkan banyak poin. Namun, dominasi Pink Speeders turut mengerus potensi perolehan poinnya di laga tersebut. Red Sparks sejatinya butuh kemenangan guna memompa semangat para pemain di tengah rentetan hasil buruk belakangan ini. Kekalahan terbaru Red Sparks dari Pink Speeders sedikit banyak disebabkan absennya pilar penting mereka yakni Giovanna Milana alias Gia. Pevoli putri asal Amerika Serikat itu harus absen lantaran disebut mengalami demam. Kekalahan dari Pink Speeders membuat Red Sparks kini tertahan di peringkat 5 klasemen Felix 2023 hingga 2024 dengan koleksi 24 poin dari 19 pertandingan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari IBK Altos di peringkat 4 yang merupakan batas aman untuk lolos ke babak playoff. Red Sparks butuh kerja keras andai ingin lolos otomatis ke babak playoff yang syaratnya adalah finish di posisi 3 besar. Peringkat pertama Felix 2023 hingga 2024 kini diduduki Hyundai Hill Starte dengan koleksi 44 poin, diikuti Pink Speeders dengan koleksi 42 poin dan GS Chaltes dengan 34 poin di peringkat ketiga. Finish peringkat 4 besar sejatinya juga bisa membawa Red Sparks ke playoff, tetapi mereka harus memenuhi syarat yakni maksimal cuma terpaut 3 poin dari peringkat ketiga di akhir musim nanti.